Hai semua kali ini saya mau buat kue tradisional yaitu kue mangkok atau kue apem Siapa yang suka? Untuk membuat kue apem ini selalu bikin deg-degan pada saat membuka kukusan loh Nah untuk teman-teman yang ingin berhasil supaya kue apemnya mekar sempurna Ikuti deh langkah-langkah berikut Insya Allah pasti berhasil Subscribe dulu channel ini ya Dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya dapat notifikasi dari video-video saya selanjutnya Yuk kita membuatnya Bahan yang dibutuhkan air, gula pasir, tepung terigu, air soda, sedikit gula pasir, baking powder, tepung beras Tape singkong yang sudah matang juga air dingin Untuk takaran ukurannya saya tulis di deskripsi ya Untuk adonan yang pertama kita campur 125 gram tape singkong dengan 175 gram gula pasir Kita remas-remas hingga gula dan tapenya hancur Usahakan untuk tape singkongnya cari yang sudah benar-benar matang dan lembek ya Jika sudah tercampur rata sisihkan dulu Untuk adonan yang kedua dalam wadah lain kita campurkan 200 gram tepung beras dengan 200 ml air dingin Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Dan sisihkan dulu ya Untuk adonan yang ketiga Masak 150 ml air dengan 75 gram gula pasir Dimasak menggunakan api kecil hingga gulanya larut saja ya Ini gulanya sudah larut semua Kemudian kita matikan apinya Dan biarkan sampai agak setengah dingin Setelah air gulanya sudah agak dingin Kita campur air gula dengan 100 gram tepung terigu Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Jadi untuk membuat kue mangkok atau kue apem dengan resep ini Kita membagi menjadi 3 adonan Adonan tape Kemudian adonan tepung beras Dan adonan terigu Nanti akan kita campur menjadi satu Jika tepung terigunya sudah selesai Kita sisihkan dulu Kita masukkan adonan tape ke dalam adonan tepung beras Kita aduk sampai semuanya tercampur rata Nah pada tahap ini teman-teman boleh memanaskan kukusan dan cetakannya Jika adonan tape dan adonan tepung berasnya sudah tercampur rata Kita tambahkan adonan tepung terigunya Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Untuk cetakannya sudah saya taruh di dalam kukusan ya Cetakannya saya pakai cetakan kue talam yang ukuran sedang Tambahkan 1 sendok teh baking powder Kita aduk-aduk sampai rata Untuk rasa kuenya ini enak dan manis loh Teksturnya juga lembut dan kenyal Ikuti deh langkah-langkahnya Pasti hasilnya mekar sempurna Terakhir masukkan 150 ml air soda Kita masukkan sedikit demi sedikit dulu ya Kita aduk sampai air soda dan adonan tepungnya tercampur rata Jika semuanya sudah tercampur rata Kita akan saring adonannya Agar mendapatkan tekstur yang lebih halus Adonannya akan encer seperti ini ya Supaya kelihatan lebih cantik Saya akan beri warna untuk adonan kuenya Ini saya bagi menjadi 3 bagian Karena saya menggunakan 3 warna Untuk warnanya bebas ya Saya menggunakan warna biru, kuning, dan hijau Untuk kue apem atau kue mangkok ini Cocok sekali sebagai sajian bunda-bunda Untuk acara arisan dan kumpul keluarga Bisa juga dijadikan sebagai ide jualan rumahan loh Saatnya menuang adonan Tuang adonan sampai penuh ke dalam cup Kita kukus kurang lebih selama 20 menit Setelah kukusan ditutup Usahakan tutupnya jangan dibuka-buka ya Kukus dengan api besar selama 20 menit Ini sudah 20 menit saya kukus Saya buka tutupnya dan taraaa hasilnya mekar sempurna Selesai deh kue apemnya Rasanya manis, enak, teksturnya lembut juga kenyal Selamat mencoba ya teman-teman Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya Sampai jumpa lagi Dadah Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial Jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial